Sebelum kami menyampaikan pendapat agrifaksi Partai Aceh terhadap rancangan kami Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh. Ijinkan kami menyampaikan kru semangat milah gerakan Aceh mereka yang ke-44 yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2020. Kami mengibat kepada masyarakat bahwa dalam peraksanaan milah gerakan kami, mari kita isi dengan jikir dan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibran Paseh dimanapun, seolahku berada. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, channel Ibran Paseh. Jika Anda ingin update informasi Aceh dari kami, maka tekan subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Pendapat agrifaksi Partai Aceh Dewan Perwakil Rakyat Aceh berhadap rancangan kami Aceh tentang anggaran pendapat dan belanja Aceh tahun anggaran 2021 Disampaikan oleh pihak dihasilkan kami ISP. Dalam lapar paripunan keempat, masa persediaan 2 Dewan Perwakil Rakyat Aceh, bandar Aceh, 30 Februari 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus dan syukur Allah s.w.t. atas segala ikmahkan, rahmat, ikmat, dan karunia, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami masih dapat memadiri sidang bagi penampuan keempat Dewan Perwakil Rakyat Aceh tahun 2020. Dalam rangka penyakit pendapat agrifaksi Partai Aceh, Dewan Perwakil Rakyat Aceh terhadap rancangan kami Aceh, tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pekinda, Nabi Muhammad s.w.t. berserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati, Paduka Yang Mulya Walidandau atau Yang Muwakil. Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggaran Db Rakyat Aceh. Yang kami hormati, Saudara Pembunan Rakyat. Yang kami hormati, Saudara Pembunan Rakyat Perwakil Rakyat dan Hormat. Sebelum kami menyampaikan pendapat agrifaksi Partai Aceh, terhadap rancangan kami Aceh, tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh. Ijinkan kami menyampaikan, Kru semangat milah gerakan Aceh mereka yang ke-44, yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2020. Kami mengibat kepada masyarakat bahwa dalam perlaksanaan milah gerakan, kami mari kita isi dengan jikir dan doa bersama, yang kita hajatkan kepada para suara dan berdua di Aceh, tetap menjaga ketertiban serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Melalui forum yang berhormat ini, kami menyampaikan kepada pemangku kepentingan di Aceh, maupun pemerintahan pusat, dan atau kepada akalat keamanan bahwa peringatan melihatkan tentu atau terus bersanakan dalam setiap tahun, sebagaimana melintu untuk mengingatkan sejarah perbuangan masyarakat Aceh, dalam menuntun hak dan kekalian dari pemerintah pusat. Setelah tercapai kesepakatan dan bergerakan Aceh Merdeka dan pemerintah publik Indonesia, yang telah ditanggungkan oleh kedua belakang pihak melalui TNUi Hensinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Di Kelantian, kami meminta kepada pemerintah pusat agar dapat segera merealisasikan semua poin-poin TNUi Hensinki, termasuk bendera, lambang, dan hinder yang telah disapkan kepada Dewan Perwakilan Raya. 2. Pembahasan Setelah kami melihat dan mempelajari penyampaian pendapat badan anggaran Dewan Perwakilan Raya Aceh, serta jawaban dan tanggapan soal bangunan Aceh terhadap Rancangan Kanan Aceh, tentang anggaran pendapatan dan janda Aceh tahun anggaran 2021, dan juga mengacu kepada mekanisme penyusunan anggaran berdasarkan peraturan menteri dalam negeri, Seperti Indonesia, nomor 64, tahun 2020, tentang penyusunan anggaran pendapatan dan janda daerah tahun 2021. Praksi Partai Aceh dapat menyampaikan beberapa hal kokoh sebagai berikut. 1. Kekhususan kristian dan regulasi kanan Aceh A. Reintegrasi dan regulasi kanan Aceh Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 September 2020, Saudara Gunung Aceh menerima kunjungan terjati di deputi 5 kantor staf presidenan atau KSP, bidang politik, hukum, keamanan, dan maaf, di punempa Gunung Aceh yang membahas tentang perkembangan implementasi EMUI Sintri dan penanganan masyarakat terdampak COVID-19. Praksi Partai Aceh menilai implementasi EMUI Sintri yang sampaikan oleh Saudara Gunung dalam pertemuan tersebut berbanding terbalik dengan rakyat di lapangan. Hari tersebut dan kesetiaan anggaran dalam ABDA tahun anggaran 2021 untuk pembinaan pemunungan lapangan kerja, peningkatan perempuan korban publik, dan kompatan jam masih jauh dari harapan. Hal yang sama juga terjadi pada pengadaan lahan untuk pembinaan jam, sampai saat ini belum terlesasikan dengan baik. Di sisi lain terdapat perasaan Kampung Aceh yang telah diserahkan oleh DPRR, baik itu Kampung Bundera, Penampang Kampung Bunda Aceh, sebagaimana amalan yang terdiri oleh Sintri dan undang-undang pembinaan Aceh sampai saat ini belum didalamkan karena belum adanya peraturan pembinaan Aceh dan masih menjadi tarifur dengan pembinaan pusat. Semestinya menjadi prioritas pembinaan Aceh untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta perjaminan kesedihan anggaran dalam pembinaan pendapatan dan ganda Aceh. Hal yang sama juga berlaku, susah dan kisah dan kisah lainnya. B. Pelaksanaan saling selama secara kewilis, formal pembinaan penerapan saling selama di Aceh didasarkan pada undang-undang pembinaan Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pembinaan Aceh dan undang-undang pembinaan Aceh dan undang-undang pembinaan Pembinaan Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pembinaan di Aceh. Kedua undang-undang ini ituah mengatur kewujudnya perasaan saling selama di Aceh secara kafa dalam peraturan tidur masyarakat Aceh. Faksi Partai Aceh menilai bahwa penerapan saling selama di Aceh selama ini mengalami keunturan lembaga WNNROM merupakan lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Bertindak sebagai pemimpinan masyarakat Aceh di bawah prinsip-prinsip yang independen Faksi Partai Aceh memandang penuh adanya hubungan penuh dari pemerintah Aceh baik itu dalam aspek anggaran maupun aspek lainnya. Pembinaan kadaan kurangnya Aceh secara khusus Faksi Partai Aceh hewan peraturan Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit-dikit kepada kepentingan yang telah menurut di Lomba MTB Nasional 2018 tahun 2020 di Padang, Sumatera, Padang. Meskipun hasilnya yang dicapai belum memuaskan kami berharap setelah semangat dan teruslah belajar semoga berlebihan akan lebih baik. Peningkatan ekonomi dan investasi ekonomi kondisi perempuan dengan masyarakat Aceh saat ini sedang tidak stabil dan perdagangan investasi terkait dengan upaya pemerintah Aceh untuk mengambil alih dokti melalui perusahaan milik masyarakat Aceh atau PEMA selama ini diperolak oleh PT Pertarungan untuk energi yang telah berakhir masyarakatnya 7.17.20 Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dari BPA dan Pementerian Sementara Daya Ejah Republik Indonesia sebagaimana diperlukan BPA telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh tentunya kesempatan ini adalah langkah yang sangat positif sebagai upaya perintah dan pendapatan pemerintah Aceh diberikan Aceh cara dalam rilis lembaga tes masuk perguruan tinggi atau NPNPT terhadap evaluasi ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi di tahun 2020 dalam laporan tersebut didapatkan penelengkapan tes potensi sekolatik atau KPS seluruh Indonesia membuatkan Aceh dari sektor rendah secara bersama Aceh terhadap satu-satunya provinsi dengan nilai terendah dan secara dengan kawasan timur Indonesia seperti Maluku Maluku Utara dan Papua secara kemampuan penerangan 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 di seluruh provinsi Kepua dan Kepua Barat lebih baik dari Aceh Realisasi pembangunan rumah layak ini harus sesuai dengan target LPN sesuai dengan visi dan misi serta rencana pembangunan jangka menengah tahun 2017 2017 2022 Pemerintah Aceh menargetkan turunan angka kewisian 1% dengan salah satu program yang mengintuh langsung kepada masyarakat Aceh yaitu pembangunan 6.000 rumah layak ini dalam setiap tahun kelihatan pembangunan rumah layak ini dari tahun 2019 sebanyak 4.077 pada tahun 2020 sebanyak 4.040 sementara pada APBA tahun 2021 pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 4.300 menit dari data tersebut terlihat bahwa pembangunan siap anggaran untuk pembangunan rumah layak ini bagi masyarakat Aceh belum memenuhi target PTM Aceh untuk itu kami minta kepada pemerintah Aceh agar dapat menerima dan menyesuaikan kembali target PTM Aceh tersebut kemiskinan dan pengangguran berdasarkan data seni badan pusat statistik Aceh yang dirilis pada meraik 2020 angka kemiskinan di Aceh berjumlah 815.000 dengan persentase 14,99% namun demikian meskipun mengalami penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 5.000 sepanjang September 2016 hingga meraik 2020 dengan jumlah persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan bahwa Aceh menutupi kopisi termiskin di Indonesia dan kedua di Pulau Sumatera sebesar bahwa menurunnya pendapatan dan panjang tahun anggaran 2021 jika dibandingkan dengan anggaran 2020 secara otomatis proyekitas penganggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit akan menurun meskipun pengalakasian dan penggunaan anggaran terkait dengan transparansi penggunaan anggaran pendapatan dalam jalan Aceh fraksi Partai Aceh berpendapat bahwa pemerintah Aceh sampai saat ini belum sepenuhnya menjalankan pensi pemerintahan yang bersifat good governance and free government karena kebuatan ini merupakan kolok pencapaian keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan tentunya dalam pengalakasian dan penggunaan anggaran harus memenuhi pensi penyediaan informasi yang jelas mengenai tuan sasaran hasil dan manfaat yang diproleh masyarakat dari penggiatan atau proyek yang dianggarkan pendapat kami tentunya tidak terlepas dari pertukar masyarakat Aceh yang memiliki keadaannya transparansi perencanaan pengalakasian dan pengobatan dana musik yang diperolah oleh pemerintah Aceh baik itu yang digunakan untuk pemakunan diperastruktur peningkatan sumber daya Indonesia sosial dan lain sebagainya bahkan dana republik Aceh yang sampai 2,6 kelihatan lebih sampai saat ini belum dilaporkan kepada DPRA sehingga menjadi tanda yang besar bagi masyarakat Aceh kita menandari ketahuan kemitraan pemerintah Aceh dengan DPRA merupakan satu persatuan yang tidak dapat dikisahkan dan memiliki bagaimana ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk itu prasi partai Aceh meminta kepada pemerintah Aceh dalam hal perencanaan pengalokasian penggunaan anggaran terdiri berdepankan sikap pemerintahan dan perencanaan sedang Dewan yang hormat sebelum kami mengakhiri penyampaian pendapat akhir prasi partai Aceh perlu kami ingatkan kembali buah hal sebagai berikut pertama pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau perkada Aceh merupakan perintah tentang undang seperti Indonesia tentang pemilihan Aceh menindak lanjut perintah pendapatan tersebut DPRA dan pemerintah Aceh serta komisi komisi satu di PRK seluruh Aceh telah menyimpakati pelaksanaan pendapatan Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 yang akan datang mendukung rancangan kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan penanja Aceh tahun anggaran 2021 menjadi kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2021 dengan komposisi sebagai satu pendapatan Aceh 14.183.362.212.942.000 Bani Aceh 16.960.499.000 192.136.000 seterus atau divisit 2.8 miliar 3 pembiayaan Aceh terdiri dari A 2.8 miliar B pengeluaran 80 miliar pembiayaan itu 2.8 miliar demikianlah pendapatan akhir transi 4 Aceh kami sampaikan dalam siang perhimpunan keempat kewantuan rakyat Aceh akhirnya kepada Allah kita berserah diri dan membuat anggunan amin ya rafal alamin adal wajar kemajumain wajar kemajumain wassalam wajar kemajumain